Hai guys, balik lagi sama gue, so guys di video kali ini seperti yang kalian lihat guys Nah, jadi disini gue punya sebuah website guys yang bisa kalian pakai untuk membuat sebuah logo menggunakan AI secara otomatis guys Nah, jadi di website-nya ini keren-keren banget sih ya sih logonya Jadi kalian cukup siapkan nama logo kalian, kemudian slogannya apa guys Nah, jadi disini kalian buka aja website yang bernama luka.com ya guys ya Nanti gue bakal sertakan link dari website ini di deskripsi video gue di bawah ya guys ya Kalian cek aja nanti Nah, jadi gimana cara pakenya? Caranya gampang banget guys Ini kalian gak perlu daftar guys, gue bakal ajari caranya biar kalian gak isi daftar-daftar lagi di website seperti ini guys Nah, jadi pertama kalian itu masukkan dulu nama logo kalian guys Nah, jadi disini misalkan gue memasukkan namanya itu adalah Shopper ya guys ya, Sobat Cooper Nah, jadi kita klik get started guys Nah, oke jadi setelah kalian pilih get started, nah kalian disuruh untuk pick your industry guys Nah, ini logo kalian itu tentang apa sebenarnya guys Nah, karena gue di Youtube, jadi logo gue itu tentang Youtube guys Nah, jadi kita bakal pilih Youtube channel guys Nah, setelah itu kalian klik continue aja guys Nah, jadi disini kalian disuruh untuk pick some logos you like Nah, jadi disini kita disuruh memilih, jadi gak usah guys kita skip aja Nah, kemudian untuk disini pick some colors nya Jadi kalian suka warna apa guys, kalian suka warna biru, purple atau apa Jadi kalian pilih sebebas mungkin disini Jadi kita coba bakal buat yang warna biru guys Nah, kita klik continue Nah, kemudian disini kita sudah memasukkan company name nya Itu adalah logonya, kita namanya shopper Kemudian untuk slogannya Nah, jadi misalkan disini gue bakal buat shopper adalah channel tutorial ya guys ya Nah, jadi gue udah bikin slogan shopper adalah channel tutorial Nah, jadi kita klik continue aja guys Nah, jadi disini kita untuk pick some symbol Jadi kita skip aja boleh guys Nah, jadi kita tunggu bentar We're generating some logos for you Jadi kita bakal nunggu bentar guys Sampai logonya selesai dibuat ya guys ya Nah guys, jadi setelah kita menunggu beberapa saat tadi Nah, otomatis guys dia bakal membuat beberapa logo website nya Nah, jadi kita bisa memilih disini guys Nah, logo yang seperti apa yang kita inginkan disini guys Nah, jadi banyak macam disini guys untuk logonya bisa yang kalian pilih Nah, ini untuk logonya sih keren-keren menurut gue guys Kalian bisa taruh di baju Kalian bisa taruh di halaman cover youtube kalian guys Nah, jadi ini bisa kalian pilih salah satunya guys Kalau kalian kurang guys Nah, kita klik generate more logos lagi guys Nah, maka otomatis website nya ini bakal membuatkan logo buat kita lagi ya guys ya Nah, jadi kita pilih aja salah satu guys dulu Karena disini untuk generating logonya dia membutuhkan beberapa waktu Nah, jadi kita bakal pilih menurut gue Jadi disini yang cocok dan yang bagus adalah yang mana guys Nah, misalkan gue pilih yang ini guys Nah, jadi disini dia guys Hasilnya guys Kalau kita preview guys Nah, disini kalian bisa lihat ini tampilannya di hp untuk shopper Jadi kalian bisa lihat ini logonya di mana-mana guys Nah, kalian bisa taruh di baju guys Di surat undangan Seperti ini Ini merupakan preview nya ya guys ya Nah, namun Kalau kita disini mau mendownload guys Kalian bisa lihat Kalau kita klik download Nah, otomatis guys Disini kita disuruh untuk membayar guys Nah, jadi kita disuruh membayar guys Ini 20 dolar per file ya guys Ini lumayan mahal guys Nah, jadi gue ada caranya Biar kalian gak membayar Jadi kita perbesar dulu guys Nah, jadi kita perbesar Nah, tampilan ininya Google Chrome nya Nah, kemudian kalian disini buka yang namanya Snipping Tool guys Nah, jadi di Windows itu ada namanya Snipping Tool Jadi kita bakal screenshot guys Nah, kita screenshot logo yang ini aja guys Nah, kita screenshot seperti ini Oke, kemudian kita klik save Nah, kemudian kita simpan disini guys Misalkan logo Nah, namanya logo Kita kemudian save Nah, otomatis guys Kita disini mempunyai sebuah logo Yang secara gratis ya guys ya Nah, itu dia guys caranya Nah, jadi kalian bisa pilih lagi guys disini Untuk desain-desain yang lain Nah, jadi disini kita klik fullscreen Untuk melihat desain-desain yang lain Yang bisa kita pilih disini guys Nah, jadi banyak banget desain yang bisa kita pilih disini Nah, disini dia bakal meng-generate satu persatu Untuk desain logo kita guys Nah, jadi kalian nanti pilih aja Dan caranya sama guys Misalkan kalau kalian suka yang ini Kalian klik dulu Oke, kita close Nah, jadi kita screenshot lagi guys Seperti itu guys Nah, kita screenshot Seperti ini Nah, otomatis kita save Nah, kita pilih logo 2 Nah, otomatis kita udah punya 2 logo guys Yang satu ini Dan yang satunya ini guys Nah, yang satunya ini Software Nah, dan yang satunya ini guys Gampang gak guys Kalian untuk mendapatkan logo secara gratis Dan kalian gak perlu Bayar untuk sebuah logo Seperti ini ya guys ya Nah, jadi itu dia guys Tutorial singkat Yang bisa gue bagikan di video kali ini Jadi, semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semua Yang pengen membuat logo Dan jangan lupa guys Kalian untuk like Subscribe dan komen video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke guys, thank you for watching And see you in the next video guys Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax